Intro Selamat siang Permisa, Anda menyaksikan presisi update pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya, Bribda Joy Syuneka Permisa untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Medina, petugas NTMC Korlantas Polri Baik, terima kasih rekan Bribda Joy Syuneka dan juga selamat siang Pemirsa berbagai aktivitas siang hari ada Kami akan mengajak Pemirsa untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri di beberapa titik di wilayah Indonesia Untuk yang pertama kita pantau dari kawasan JPO Taman Agrek, Jakarta Barat Dimana arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Slipi akan mengarah ke Grogol melalui jalur arteri Siang hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar Hal yang sama juga terjadi dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan mengarah ke tol Air Projalan Profesor Sediat Moko dan juga sebaliknya Kecepatan kendaraan di kawasan tersebut dapat dipacu berkisar 40 hingga 60 km per jam Kemudian arus lalu lintas dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dan juga sebaliknya Siang hari ini sudah mulai terjadi pelambatan kecepatan kendaraan Dan kami menghimbau kepada ada para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda Untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan pos polisi Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat Dimana arus lalu lintas dari arah tol Cilenyi yang akan mengarah ke Cibiru Siang hari ini dalam situasi lancar belum terjadi peningkatan volume arus kendaraan yang cukup signifikan di kawasan tersebut Kemudian arus lalu lintas dari arah Garut ataupun Tasik Malaya yang akan mengarah ke tol Cilenyi Siang hari ini dalam situasi ramai namun masih terlihat lancar Kami menghimbau kepada ada para pengendara agar selalu waspada dan berhati-hati Serta selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan Selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang, Prabanan, Jogjakarta Dimana arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan mengarah ke Kletet ataupun Solo Siang hari ini dalam situasi lancar Antrian kendaraan di belakang trafik light kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal Hal yang sama juga terjadi dari arah Jogja yang akan mengarah ke Piyungan ataupun Bantul Dimbau kepada Anda para pengendara agar selalu waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda Serta selalu menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Jempatan Ampera, Sumatera Selatan Dimana arus lintas dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jempatan Ampera Siang hari ini dalam situasi lancar, kecepatan kendaraan di kawasan tersebut dapat ditempu berkisar 40 hingga 50 km pejam Kemudian arus lintas dari arah Ampera yang akan mengarah ke Jalan Merdeka saat ini dalam situasi lancar Dan di kawasan tersebut kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik Roda 2 maupun Roda 4 Dimbau kepada Anda para pengendara agar tidak menggunakan trotoran jalan sebagai jalur kendaraan Anda Dan pemirsa bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 Ataupun melalui SMS kami di 91119 Demikian yang dapat kami informasikan Selamat siang dan salam presisi Silahkan kembali ke studio Sekian presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda